Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdan kafiran tayyiban mubarakat fi Kama yuhrabbuna wa yardah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Ya insya Allah di pagi hari ini Kita akan melanjutkan kembali Daurah Balagoh Yang pada pertemuan terakhir kemarin Kita sudah mencapai pembahasan tentang Al-Istiarah Al-Makniyah Yang di halaman 79 Kalau saya tidak salah Dan juga diberitahukan kepada para Keserta bahwa video untuk kajian yang kelima Mohon maaf video untuk kajian yang keempat Makan lalu sudah bisa ditonton dan di share secara publik Jadi silahkan bisa diberitahukan Demi kemaslahan yang lebih baik Dan mohon maaf ya Jadi tadi Tidak tiba-tiba Terdapat Perubahan default gitu Dari sistem Akunnya Jadi passwordnya berubah Nah tadi sudah saya share di grup untuk password barunya Sama mungkin Saya minta Info atau barangkali yang sudah tahu Untuk cara mendisable atau menaktifkan password di akun Zoom itu seperti apa Karena mau saya terapkan di akun ini Google kan Kalau bisa Ya ini saya sambil googling Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa Bang Zul bisa Ya sementara pakai yang itu dulu Yang sudah di share di grup Oke Barangkali Langsung dimulai aja Ustaz Karena sudah 533 Ok Indonesia Barat Pada Ustaz Fajri Persilahkan Takat dong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbim Amin Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Sayyidina Nabi Muhammad mengambilkan kajian balaboh ilmu bayan ilmu bayan dan kita terakhir sudah membahas istiarah sudah membahas istiarah bisa dilihat terakhir kita membahas istiarah apa jadi coba kita ulang konsepnya ya itu pembahasan utama ilmu bayan sebenarnya pembahasan dasar itu kembali ke tasbih kembali ke tasbih mana tasbih itu apa ada empat rukun misalnya apa zaidun apa suja'un atau zaidun kalasadi zaidun kalasadi fisha ja'ati zaidun kalasadi fisha ja'ati zaid laksana singa dalam hal keberanian berarti ini berapa rukun empat zaidun rukun pertama namanya apa musyabbat kemudian asad rukun kedua namanya apa kemudian kal kita bisa hilangkan rukun kegiatan rukun keempat tinggal sisa dua rukun jadilah tasbih balir zaidun asadun oke dan rukun tiga dan empat ini kalau dibuang tetap namanya tasbih betul ya misalnya saya buang saya buang rukun ketiga zaidun asadun fisha ja'ati saya buang rukun keempat zaidun kalasadi itu namanya tetap apa tasbih jadi dibuang rukun tiga atau empat atau tiga dan empat sekaligus tetap namanya tasbih tapi kita sudah bahas di teman lalu bahwa kalau kita buang salah satu dari dua rukun inti tasbih namanya masih tasbih nggak namanya masih tasbih nggak bukan tasbih jadi istiarah namanya jadi istiarah dan istiarahnya jenisnya tergantung apa yang dibuang gitu ya kalau yang dibuang adalah musyabah bihinya coba kita tadi kan zaid singa ya kalau kita bilang yah tubuh misalnya al asadu al minbari yah tubuh asadu al minbari singa berkhutbah diatas mimbar ini namanya istiarahnya gimana nih gimana nih gimana istiarah itu istiarah itu berarti yang nyisa musyabah bihinya. Musyabahnya tetap. Yang ada musyabah bihinya, musyabahnya dibuang. Sorry, itu lagi. Jadi, yaktubur asadu paukol mimbari. Singa berpidato di atas mimbar. Muka ini apa? Yang dibuang, musyabahnya. Musyabah bihinya ada. Apa musyabah bihinya? Singa. Asad. Kita tahu dari mana bahwa ini ayat tasbih. Tahu dari mana kita kalau ini tasbih. Si yaktubur berkutbah. Singa berkutbah. Kita secara logika, gimana singa berkutbah di atas mimbar lagi? Gak bayang. Maka berarti, pahamlah kita itu spread. dan bingung pemakan. Apa jenisnya? Seorang dengan inga. Oke. Contoh lain. Ini ada di alaman, itu istiara tasrih. Dan ini istiara disebutnya apa? Istiara tasrih ya. Contoh lain dari istiara tasrih ya. Bagaimana kemarin? Contohnya? Wa'at tasimu biha bilillahi jami'an. Wa'at tasimu biha bilillahi jami'an. Berpegang segulah kalian semuanya dengan tali Allah. Ini ada unsur balagonya kan ya? Ada unsur ilmu bayanah kan ya? Wa'at tasimu biha bilillahi jami'an. Ya. Ini ada unsur majasnya. Majas Lugawi. Yaitu yang ada di kalimat apa? Yang ada di ayat musyabahnya atau musyabah bilinya. Yang ada di kalimat di ayat habl biha bilillah dengan tali Allah. Ini tali Allah ini musyabah atau musyabah bihi? Musyabah bihi. Apa yang dikumpamakan dengan tali? Apa yang dikumpamakan dengan tali? agama. Ini watasimu bidinilah hijami'an. Oke. Nah. Berarti sebenarnya ad-din dikumpamakan dengan habl. Ad-dinu kalhabli. Agama seperti tali. Nah terus Allah nggak sebutkan agamanya. Allah cuma sebutkan talinya aja. Berarti yang disebutkan hanya musyabah bihi. Dan kalau sudah tasbih nyisa dua rukun. Musyabah dan musyabah bihi. Eh musyabahnya dipuang. Tapi kalau musyabah bihi. Namanya bukan tasbih lagi. Tapi namanya berubah jadi apa? Isti'aroh. Isti'aroh jenis siapa? Isti'aroh. Isti'aroh apa? Tasrihi. Oke. Jadi kita udah dapet isti'aroh tasrihi. Oke. Kemudian bisa juga dibuang ternyata apa yang dibuang musyabah bihi-nya. Contohnya misalnya Zaidun Yaz'aru Fokal Mimbar Zaid mengaum di atas mimbar Yaz'aru Zaidun Jadi kita kalau-kalau tadi kan Yahtubul Asadu sekarang Yaz'aru Zaidun Fokal Mimbar Zaid mengaum di atas mimbar Ini sebenarnya ada unsur majas luwawinya gak? Ada unsur majas Kita bisa membayangkan disitu Zaid diumpamakan dengan apa berarti? Zaid mengaum di atas di atas mimbar dengan Asad dengan Asad Berarti Zaid kal Asad atau Zaidun Asadun Zaid adalah singa Terus dibuang apanya Asadnya Ingat Zaidnya doang Yaz'aru Asadun O'Kal Mimbar Cuma kalau Majas Lugowi yang jenisnya Istiara dibuang Musyabah Bihnya Maka Nisa apa? Nisa Musyabahnya aja itu ada horinahnya yang terketsi pasti ya karena kita gak mungkin kalau gak ada Yaz'arunya gak ada mengaumnya dari mana kita terbayang gak bisa ya gak bisa terbayang itu singa jadi mesti itu kalau dibuang Musyabah Bihi tinggal Musyabah itu mesti ada sesuatu Maru Miza'ilehi yang dia memberikan kode akibatnya nama ini Istiara Istiara jenis apa? Istiara jenis apa? Yang dibuang justru Musyabah Bihinya tinggal Musyabah Istiara Makni Istiara Makni Oke Tadi ada pertanyaan Tadi ada pertanyaan Kenapa disebut Tasrihiya kenapa disebut Makniya Sebenarnya dia gak nanya Makniya tapi saya kebayang akan nanya juga kenapa disebut Makniya Tasrihiya dari kata Tasri Tasri Master dari Vila Tasri Sorha Sorri Masri Masri Watasri Hatan Jadi Tasri artinya memperjelas Sorha memperjelas Istiara Tasri disebut Tasri Hiyya memperjelas kenapa? Karena diperjelas Musyabah Bihinya Karena diperjelas apa? Musyabah Bihinya Ada pun Istiara Makni Maka Makni artinya yang dikinayahkan Makni Karena yang dikinayah Makni Itu apa? Yang yang dikinayah yang tidak dieksplisitkan Makni artinya tidak dieksplisitkan lawan dari Tasri Tasri dieksplisitkan diperjelas Makni yang tidak diperjelas disamarkan apa yang disamarkan Musyabah Bihinya Musyabah Bihinya cuma disamarkan cuma dikasih kode jelas ya jadi patokan yang dalam penamaan di Istiara itu Musyabah Bihinya kalau Musyabah Bihinya diperjelas Tasri ini biar keingetan kalau Musyabah Bihinya disembunyikan disamarkan makamak makni jelas sampai sini jelas ya bukan Wajusyabah Wajusyabah patah sebentar saya jawab dulu Orinanya itu bisa dialikikan Wajusyabah enggak bukan beda enggak kalau Orinanya bukan Wajusyabah Wajusyabah itu sisi kesamaan Wajusyabah itu sisi kesamaan ini bukan Orinanya bukan sisi kesamaan Orinanya cuma memberikan pesan pada kita bahwa ini bukan hakiki bahwa ini majas itu aja bahwa ini ada unsur tasbihnya kayak gitu kalau Wajusyabah itu sisi kesamaan Fisya Filkarong dan sebisa kemudian juga kita lihat Rasul Rasul bersabda Gunial Islam Ala Khomsin Gunial Islam Ala Khomsin Islam dibangun di atas lima fondasi ini ada unsur majas lugawinya ada unsur majasnya gak ada ya ada dari mana kita bisa paham Islam tuh suatu maknawi betul ya suatu yang maknawi agama kok dibangun dibangun berarti apa dibangun suatu yang fisik betul ya nah maka disini berarti sebenarnya ada pengempamaan Islam seperti apa Al-Islamu Kalbunian Islam seperti bangunan tau dari mana kita bahwa ini ada unsur penyerupaannya ada tasbihnya dari kata-kata dibangun gunia dibangun paham paham kita berarti nah berarti karena gunia Islam cuma disebut Islam aja gak disebut bangunannya berarti yang disebut musyabah tau musyababihi yang disebut musyabah musyababihnya tidak disebutkan makni ya disamarkan ikinayah berarti nama istiarahnya apa istiarah makni oke kita sekarang lihat lanjutannya ini ada banyak nih contoh-contoh Masya Allah penulis kalau saya bilang malah banyak banget ini disebut Al-Qa'idu Yazarufi Hadithi sang panglima mengaum dalam pembicaraan coba teman-teman buka Al-80 81 itu contoh-contoh istiarah makni di ayat Quran ini ini bagus saya senang kalau contoh Al-Qa'idu Al-Aman 79 Al-Aman 79 baling bawah ayat Al-Qa'idu Al-Aman Salaman 79. Paling bawah. In disini artinya. In disini. Hampir. Orang-orang yang kafir tersebut. Menjatuhkan engkau. Menggelincirkan. Menjatuhkan engkau. Dengan pandangan-pandangan mata mereka. Disini. Menjatuhkan orang. Tapi dengan pandangan mata. Gimana nih? Ini AIN namanya. AIN ya. Kalau di. Ilmu Al-Qidah. Ada namanya AIN. Dan AIN. Diimani oleh orang Islam. Al-Ainu Hakun. Bagaimana dalam suyih AIN. Ini mereka saking bencinya. Saking ngedengkinya. Itu sampai-sampai. Hampir-hampir. Menjatuhkan engkau. Dengan pandangan mata mereka. Nah. Menjatuhkan. Sebenarnya yang bikin menjatuhkan itu apa? Kalau menyerang seorang. Sampai jatuh. Dari jauh itu dengan apa? Dengan panah. Pandangan dengan apa? Panah. Al-Abasor. Kasiham. Pandangan-pandangan mata. Seperti apa? Asiham. Seperti. Panah. Cuma gak disebutkan panahnya. Disebutkan absornya aja. Tapi dikasih kode. Hampir-hampir menjatuhkan. Nah. Berarti ini istiara makninya. Dunuduna. Yaftari suna. Ada. Tentara-tentara kita. Memangsa musuh. Memangsa nih. Berarti. Dia diumpamakan seperti singa. Dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru. Oke. Jadi sudah istiara. Tasriya dan makninya. Pelajaran baru. Pelajaran baru adalah istiara tamfiliya. Tolong fokus. Halaman 82. Apa tuh? Istiara tamfiliya. Tamfiliya adalah. Istiara. Dia. Tasbih tamfili. Dijadikan istiara. Itu biar ingat. Istiara tamfiliya itu apa? Tasbih tamfili. Yang dijadikan istiara. Berarti ini mengajak kita untuk mengingat-ingat. Tasbih tamfili. Apa tuh? Tasbih tamfili. Ada ingat gak? Apa? Tasbih tamfili. Nah. Yang punya banyak sisi kesamaan. Jadi yang kompleks. Antara musyabah dan musyabah bilinya. Mirip tapi dari banyak. Dari banyak sisi. Banyak kesamaan. Itu. Tasbih tamfili. Contohnya apa misalnya? Tasbih tamfili. Contohnya ayat Quran. Ayat Quran gimana? Tentang. Keledai. Masalul ladhinahum milu tawrata. Summa lam yahmiluha. Amasalil himari yahmilu asf. Kemudian itu disebutkan kalau di ayat tadi. Al-ladhinahum milu tawrata. Semalam yahmiluha. Disebutkan musyabahnya. Disebutkan. Amasalil himari yahmilu asf. Al-himari yahmilu asf. Musyababihi. Tati tasbih masih ini. Tapi gimana kalau dibuang salah satunya? Nah itulah yang kemudian berubah. Menjadi isti'aruh tamfili. Contohnya misalnya. Mani yabzuri syauka yajnil jiroha. Mani yabzuri syauka yajnil jiroha. Waman yabzur. Dan barang siapa yang menanam asyauka duri. Yajni dia akan memanen aljiroha luka. Barang siapa menanam duri. Akan memanen luka. Nah. Ini dalam bahasa Arab kayak gini namanya masal. Namanya apa? Masal. Terjemahnya peribahasa. Terjemahnya peribahasa. Yaitu. Itu terjemah sederhananya ya. Sebenarnya mungkin konsepnya gak persis banget kayak peribahasa. Tapi ada sisi kemiripan. Dan ini diungkapkan buat orang yang bagaimana? Yang dia mendapatkan masalah karena sebab perbuatannya sendiri. Maka kalau ada orang. Contohnya. Gimana misalnya? Masalah karena sebab perbuatan sendiri. Gimana misalnya? Misalnya dia kena COVID-19 ya gitu ya. Dia masuk masakit positif COVID-19. Gara-gara apa? Gara-gara. Gak rajin cuci tangan. Gara-gara. Gak rajin cuci tangan. Maka. Lalu udah. Gak rajin cuci tangan. Wah. Gak jaga jarak. Kena COVID-19. Wah. Dia nangis. Sedih dia. Wah. Dia masuk rumah sakit. Tapi rumah sakit penuh. Akhirnya bingung dia. Wah. Maka kemudian ada orang yang. Ini cuman ini gak sopan ya. Kalau ngomong depan langsung ya. Cuman ini cerita nasihat ini. Mu'aman. Ya beduri syaukaya jenil jiroha. Dan barang siapa yang menanam duri akan menekmanin luka. Ini sebenarnya dia sedang melakukan apa sebenarnya orang yang ngomong ini? Sedang mengumpamakan. Kamu ini yang kayak gini. Yang mendapatkan masalah karena ulah perbuatan sendiri. Itu seperti orang yang menanam duri. Dan dia kemudian pada akhirnya akan memanen luka. Jadi sebenarnya sedang mengumpamakan. Betul gak? Betul gak? Sedang mengumpamakan. Bener ya? Ya. Sedang mengumpamakan. Cuman gak disebutkan apa yang gak disebutkan? Musyabahnya. Musyabahnya gak disebutkan ya. Tapi kan terpaham ya. Maksudnya kamu yang kayak gini. Jadi musyabahnya. Dan musyabah bihinya. Ada sebenarnya. Tapi yang disebutkan hanya musyabah bihinya. Itu pun sisi kemiripannya banyak. Kamu mirip dari sisi. Banyak. Jadi bener-bener. Kisah dengan kisah. Udah kompleks. Potret. Orang yang. Melakukan. Ulah jahat. Kemudian. Apa namanya. Menanggu akibatnya. Dengan orang yang menanam duri. Kemudian memanen luka. Oke. Kemudian contoh lain dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda. Layuldahul mu'minu min juhrin marrotain. Layuldahul mu'minu min juhrin marrotain. Hadis mutafonale. Orang yang beriman. Tidaklah disengat. Dari satu lubang yang sama dua kali. Jadi kalau sebenernya. Kalau kita di awal Indonesia punya istilah mirip. Itu apa? Punya. Tas apa? Istiara tamasili yang mirip. Yang mirip. Yang mirip kayak gini apa? Kalau Nabi bilang. Tidaklah disengat. Di satu lubang yang sama dua kali. Disengat karena. Disengat maksudnya gimana? Disengat. Ini karena kan mereka tinggal di padang pasir. Itu banyak kalajengking. Saya ingat sekali waktu. Waktu ngelautin padang pasir itu. Uh. Ngeri banget kalajengking. Itu kalau. Enggak. Ya kalau orang Indonesia bilang enggak jatuh. Keledai enggak jatuh. Kalau orang Indonesia gitu ya. Itu mungkin dari bahasa Inggris gitu ya. Coba nanti. Tak share di cek lah. Nantinya kalau orang Arab. Atau hadis. Nabi s.a. Itu bukan jatuh ya. Tapi disengat. Kalau jengking. Nah ini sebenarnya istiara tamfiliyah. Apa yang. Sisi kesamanya apa? Apa yang diumpamakan? Ini diumpamakan. Orang yang. Tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu musyabah. Orang yang tidak melakukan kesalahan yang sama. Diumpamakan seperti. Orang. Yang. Tidak. Disengat. Kalajengking. Dari lubang yang sama. Dua kali. Oke. Oke. Kemudian contoh kedua. Dari syair. Kalau kita. Kalau ada orang. Ngumpul gitu. Orang ngumpul. Di. Seorang ulama. Seorang mimpin. Wah. Ngumpul semua. Ada dia. Maka kita. Bawakan ucapan syair. Wal mauridul azbu. Kaziru zihami. Dan mata air yang. Azab itu tawar. Mata air yang jernih. Gitu-gitu. Mata air yang segar. Azab segar aja. Mata air yang segar. Padat. Banyak. Berdesakan orang padanya. Az-ziham. Macet. Orang berdesak-desakan. Al maurid. Sumber air. Mata air. Al-azbu. Artinya adalah. Tawar. Atau segar. Kalau kita bisa. Istilahkan segar. Sumber mata air yang segar. Banyak orang. Jadi disini sebenarnya. Sedang mengumpamakan. Peristiwa tersebut. Dengan. Maurid azab. Sumber mata air yang segar. Yang mana dia. Pastilah. Banyak orang berdesakan. Maka disebut ini. Isti'aruh tamfiliya. Isti'aruh tamfiliya. Contoh ketiga. Ini dari kata-kata biasa. Itu. Buat orang yang. Dia kalau dinasihatin. Dia. Supaya dia semakin kokoh dalam berjuang. Supaya dia semakin keras dalam berusaha. Agar berhasil mengatasi masalah. Maka kemudian dikatakan padanya. Innal hadida. Bilhadidi yuflahu. Sungguhnya besi. Hanya dengan besi sajalah. Dia bisa dipatahkan. Yuflahu disini bukan. Beruntung artinya. Itu yuflihu. Yuflahu. Itu yushaku. Artinya apa? Yuflahu disini. Yushaku. Dipatahkan. Diretakan. Diretakan. Makanya petani disebutnya apa? Bahasa Arabnya petani. Apa bahasa Arabnya petani? Falah. Falahun. Falahun. Karena dia membelah tanah. Ini tanah. Mereka dia dihancur-hancurin kan? Jadi kebelah-belah. Itu makanya disebut falah. Tukang belah-belahin tanah. Ini yuflahu itu artinya gitu. Sungguh besi. Dengan besilah dia diretakkan. Dipatahkan. Apa sisi kesamannya apa? Sisi kesamannya. Karena orang yang tadi menghadapi masalah besar. Masalah besar ini hanya bisa sebenarnya diapain? Diterobos dengan usaha yang besar. Masalah yang besar hanya bisa diterobos dengan usaha yang besar. Sebagaimana besi hanya bisa dipatahkan dengan apa? Dengan besi juga. Kayak intan ya. Intan hanya bisa dihancurkan dengan apa? Dengan sesama intan. Lanjut. Juga masuk di sini masal. Masuk dalam istiarat, tamziliya itu masal. Tapi sebelum kita ke situ, ini di halaman 83. Ini ada poin lima. Hadis bagus. Yaitu Nabi bersabda, Ikatlah dan bertawakan. Nah ini sebenarnya istiarat tamziliya ini. Kenapa? Karena ikatlah dan bertawakan. Ikatlah itu berarti mengumpamakan banyak hal dengan ontah yang diikat. Di sini orang yang enggak mau berusaha mengklaim dia bertawakal, maka seperti orang enggak ngikat ontah. Maka Nabi bilang, ikatlah ontah tersebut dan bertawakallah. Dan ini enggak harus terkait ontah juga. Kita misalnya melihat orang. Melihat orang, kok dia malah mau ujian, tapi enggak pernah belajar. Enggak pernah siap-siap. Enggak pernah gitu. Bukan cuma hamin satu, dia enggak siap-siap. Kalau itu banyak orang. Malah itu dirasa bagus ya. Kalau mau ujian, hamin satu, woleh senyantai, ngapain. Itu lain cerita lah. Jadi dia satu tahun enggak pernah belajar. Tapi maka kita bilang ke dia, Ikir hawat tokam. Nah ini, jadi enggak harus ada ontahnya, enggak harus. Cuma kita bawakan hadis Nabi yang mirip dengan itu. Hadis Nabi yang mirip konteksnya dengan apa yang peristiwa terjadi. Meskipun enggak ada unsur ontahnya, enggak ada unsur niketnya. Tapi karena mirip. Nah kita bilang, Ikir hawat tokam. Saya bilang itu ke semua peristiwa yang ada kesamaan. Oke. Di yang ke-6, Sabakos Saiful Azla. Sabakos Saiful Azla. Yaitu, Pedang telah mendahului pengusiran. Jadi, ini, oh ini ceritanya panjang, enggak buah cerita ya. Di sini ada anak Lipiyah enggak di sini? Ada yang lagi belajar. Ada anak ini ya. Ada anak Lipiyah enggak di sini? Belajar lagi, belajar matkul adab. Ini bukan adab akhlak ya. Bukan adab tetakrama. Adab ada sastra. Ya, dan ya. Bang Adam. Oke. Udah, udah nyampe sini belum? Iya, bentar. Ini, ini, udah nyampe situ belum? Belajarnya. Saya mau dengar. Saya mau dengar. Dengar. Ada yang bahas. Tapi ini bukan Azla nih. Sebenarnya, kalau di textbook kita, bukan Azla. tapi apa? Maka, bukan Azla, tapi, Azla. Makanya, ini, seperti tipu. Kalau, khusnudun. Apa ya? gak enak ya. Masa penulis kita, kita bilang salah. Gak, gak tau masalah. Cuman ini, tipu aja. Kalau mau khusnudun, tipu. Sebenarnya harusnya Azla. Bukan Azla, Azla pengusiran. Azla. Azla celaan. Jadi, ceritanya ada dua orang. Gak apa-apa. Ini tolong dikoreksi nih, teman-teman. Jadi, ada dua orang. Terus, yang, ceritanya memang cerita dua orang ya. Jadi, dia menyampaikan berita. Menyampaikan berita. Tapi, berita tersebut membuat dia dihukum mati. Membuat dia dihukum mati. Jadi, harusnya dia menyampaikan. Kemudian, dia menasihati orang tersebut. Supaya apa? Supaya jangan menyampaikan tersebut, jangan disampaikan beritanya. Tapi, orangnya sudah keburu dihukum mati. Maka, dikatakan, pedang udah mendalui cacian. Pedang udah mendalui hinaan. Dan ini, peristiwa, ya, walau-alau kita gak tahu ya. Kita gak tahu ini hakiki pengasihnya jujur. Itu menarik ya untuk dikaji. Apakah, apakah sanatnya ada itu untuk, 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 peristiwa-peristiwa yang ada di masal. Seperti, sabako saiful adla. Itu saya gak tahu. ada sanatnya banget. Tapi, demikian ceritanya. Jadi, dahulu, ada orang yang, dia menyampaikan informasi, ya, menyampaikan informasi, ya, tapi, yaudah keburu, sampe mati, gitu. Sampe keburu mati. yaudah keburu mati. Tapi, yaudah keburu mati. Kamu kenapa melakukan itu? Ya, tapi ada, udah duluan ya. Sabako saiful adla. Udah pedang duluan. Pedang duluan yang mendahuli. Kamu ngapain nyalain orang. Orang udah dimat. Dramat. Jadi, kalau di bahasa Indonesia, seperti nasi, apa? Sudah menjadi apa? Bubur. Nasi sunjit bubur. sabako saiful adla. Di dahulu, ada nih, nasi sunjit bubur. Jadi, kisahnya dulu, klasik nih. Klasik. Masih kabilah adenan. Yang, pra-islam. Gitu. Jadi, ini saya bacakan kisah lengkapnya. Dua orang tersebut, namanya, Sa'ad dan Sa'id. Gitu. Kemudian, mereka ngapain? Gebalain onta. Dan, onta kemudian, kabur-kabur. Tolong dong, ambil tuh, ambil. Ontanya. Gue kembali sini lagi. Tidak ada lah. Pergi mereka. Kemudian, Sa'ad. Bawa onta. Sa'ad tidak balik. Wah, mana Sa'ad? Kok dia tidak ada? Tidak ada tanggung onta. Ternyata apa? Di tengah jalan, dia melihat, ada Harith bin Ka'ab. Dan Harith bin Ka'ab, ini, dia tengkar dengan si Sa'ad. Maka, Sa'ad, ya Harith ini membunuh Sa'ad. Ini Sa'ad dibunuh. Ini kisah. Dan, untuk Masal, itu banyak versi kisahnya. Maka, saya tadi bilang bahwa, ini Masal sebenarnya ada. Ada sanatnya, sampai kisahnya. Karena, ada beberapa versi biasanya. Kita di Sa'ad, Sopokosiful Adla, itu ada versi, dia ngasih informasi. Tapi, di sini, kisah yang ada, ini saya lihat, di sumber lain. Nah, dia enggak. Jadi, nyari onta. Nah, ini enggak ada di buku Limpia, kan? Nyari onta. Enggak ada. Balik-balik, ternyata cuma ketemu Harith. Harith sudah membunuh Sa'ad. Maka, dimarahin, kok kamu? Kenapa? Maka, tadi, yaudahlah. Pedang sudah mendahului, ya Pak? Sudah mendahului celahan. Sudah mendahului celahan. Jadi, kalian nyala saya. Kalian, marahin saya. Ya, bagaimana? Pedang sudah duluan, menebas leher dia. Nah, itu maksudnya. Jadi, sabah koseifu al-adla. Pedang telah mendahului, bukan azla. tapi azla. Ya, diperbaiki. Azla. Ini anshal. Oke. Dan ini kata penulis, buat orang yang hilang darinya kesempatan, yang dia sebenarnya pengen mewujudkan. Kita bilang, supaya nasi sudah menjadi bubur. Nah, ini sebenarnya, dia mengumpamakan peristiwa yang terjadi di kenyataan dengan peristiwa zaman dulu. Peristiwa zaman dulu. bisa makan. Dia melakukan keteledoran tadi, seperti menebas duluan, dan marah-marahin, padahal bercuma, itu seperti celahan azla. Sabah koseifu al-adla. Dan seterusnya. Banyak contohnya di sini. Oke, halaman 84. peringatan. Istiharutam tersili ya, itu jangan mengubah. Nah, ini penting. Jangan mengubah teks asli hadithnya. Atau teks asli masalnya. Perumpamaan. Jadi, perumpamaan tadi, sabah koseifu al-adla. Itu jangan diubah. Jangan dimodifikasi. Jangan dimodifikasi. Baik. Dan si mu'anafnya. Jadi, jadi mu'anaf. Enggak, meskipun ceritanya itu laki-laki, ini perempuan, jangan diganti. Seperti tadi, i'akilha wa tawakal. Ikatlah dan tawakal. I'akilha wa tawakal. Itu kan perintah. I'akilha berarti perintah kepada mu'anaf. Betul ya? Ha? Berarti makhulbinya mu'anaf. Tapi, kita nggak perlu. Ketika peristiwanya terjadi pada perempuan, kita bilang, i'akiliha. Nggak, jangan. Atau ketika yang diikat itu adalah suatu mu'anaf. kita i'akilhu. Nggak. Tetap teksa di'akilha wa tawakal. Ini nanya. Jelas ya? Bentar. Atau seperti sebuah masalah yang jangan diganti jamak. Jadi mu'fer, jadi jamak, jadi musana. Nggak usah. Biarin aja. Contohnya misalnya, ahasyaf, ahasyafan wasu'akilah. Ahasyafan wasu'akilatin. Hashaf artinya, kurma jelek. Hashaf artinya apa? Kurma jelek. ki'ilah, itu fi'lah dari kalayakilu. Menakar. Menakar. Takaran. Jadi, ahasyafan wasu'akilatin. Apakah kurma busuk, kurma jelek, dan buruknya timbangan, buruknya takaran. Apakah kurma jelek, dan buruknya takaran? Itu artinya. Ahasyafan wasu'akilatin. Ahasyafan wasu'akilatin. Nah, hasyaf dan su'akilatin, ini nggak usah diganti. Dengan kata-kata lain, dengan dimudakar, dengan dimusanakan, dijamaakan, kalau peristiwanya beda. Enggak. Hashafan wasu'akilatin. Dan ini, asli kalimatnya adalah, atajuma'u. Hashafan wasu'akilatin. Itu, apakah kamu udah, kurmanya jelek? Kamu gabungkan juga, kesalahan kamu, dengan buruknya takaran. Ya itu, peristiwanya dulu ada orang, beli kurma, dikasih kurma jelek. Udah gitu, salah nakar lagi. Misalnya, mas kurma, misalnya, satu, ini gila nih, takaran sebenarnya. Cuma, mungkin maksudnya disini, nyimbang ya. Kita bahasakan nyimbang ya. Sebaik kalau takaran tuh, volume. Tapi, orang Arab dulu, kurma tuh bisa pakai volume juga. Kalau kita kan agak aneh ya. Kok gimana kurma pakai volume? Kalau orang Arab, misalnya, zakat, kurma, berapa? Volumenya berapa? Takaran zakat, fitrah? Berapa takarannya? Kalau bagi kurma, berapa volumenya? Satu sok. Satu sok. Benar gak? Benar ya? Satu sok. Nah gitu. Itu aja gak bisa diliterin, atau dikilokkan. Satu sok. Satu sok tuh sebenarnya volume. Sok tuh bukan, bukan masa, bukan berat. Jadi bukan satuan seperti gram. Enggak, dia seperti liter. liter. Aneh sih, apakah logika. Gimana kurma diliterin. Tapi gak apa, kita pakai bahasa Arab aja. Konsepnya mereka. Tolong dong, kurma lima sok. Lihat dikasih kurmanya, ternyata cuma tiga sok. Jelek pula kurmanya. Kurma gak bagus. Maka orang ini mengatakan, Aha syafan wasu aki latin. Apakah kamu gabungkan kesalahan kamu nih, antara kurma yang paling jelit, hasyaf, dan kamu juga salah nimbang, salah nakar. Nah, kemudian kita ucapkan masal ini, istiara, tamtilnya ini, dengan orang yang melakukan dua kesalahan fatal. Atau banyak kesalahan fatal. Sekaligus. Gimana misalnya? Contoh kesalahan fatal. Coba, contohnya orang melakukan dua kesalahan fatal sekaligus. maka, bagaimana contohnya? Ya, itu bahasa Indonesia. Sudah contohnya, betul-betul. Enggak, enggak, maksudnya contoh untuk kehidupan sehari-hari. Saya ingat hadisnya Usman bin Afan dan Umar bin Khotob waktu telat selalu Jumat. Jadi Umar lagi khutbah, Usman datang. Jilafiru Jilwan. Telat. Ya, udah mulai khutbah, baru datang. Terus Umar nanya, blablabla. Umar nanya, kenapa kamu telat? Terus kata dia, blablabla, Usman cerita, dan aku kemudian wudhu kemudian datang. Kata Umar, wal wudhu, eh ituan. Udah gitu, cuma wudhu lagi. Jadi salah satu sini, Uthman, menurut Umar bin Khotob berdilangku, menurutkan dua, salah, udah telat, datang salah Jumat, eh cuma wudhu lagi. Antara kayak mandi sunat Jumat. Dan seterusnya. Tadi suami udah, mohon maaf ya, udah gak ganteng. Udah jelek, mohon maaf secara fisik. Buruk akhlak boleh. Tapi istri jangan ngomong gini ke suami ya, gak bagus. Jangan. Ah syafan wasu akilat ya. Apa udah, udah gini, udah, 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 udah kurang dalam sisi ini. Kamu juga melawan seseorang dalam sisi ini. Ah syafan wasu akilat ya. Dan ini udah kita, kita pinta aja. Gak perlu diganti eropnya, gak perlu diganti kata-katanya. Udah ah syafan wasu akilat ya. Contoh lain. Dua. Assoifah doyatilaban. Assoifah doyatilaban. Itu ada seorang, assoifah artinya musim panas. Musim panas. Doyatilaban. Ini gak punya kitab, gak nyatet. Udah gak bawa buku, gak nyatet lagi. Gak melhatiin lagi. Ah syafan wasu akilatin. Bagus. Mantap. Contohnya kan. Assoifah doyatilaban. Kita pinta lagi. Jadi, assoifah musim panas. Ini dorf. Dia masuk. Ini muptada kok. Gak ada. Dia dorf. Assoifah. Doyatilaban. 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 Kamu wahai perempuan, menyenyakan. Al-labana susu. Al-labana dia susu. Oke. Jadi, arti lengkapnya adalah, pada musim panas, kamu telah menyenyakan susu. Gak bukan. Tampak nih. Ini buat orang, yang dia mencari sesuatu. Dia pengen sesuatu ya. Tapi dulu, waktu dia punya kesempatan untuk itu. Mampu. Sekarang baru lah kemudian, sekarang dia baru pengen dong. Paling dulu dia, udah punya dia buang. Sekarang baru. Jadi, saya ingat ada beberapa pemain bola, ada beberapa pemain bola. Itu, dia pengen banget juara Liga Champion. Tapi lagi di klubnya, itu dia dulu di klub itu, klub hebat seperti itu. Cuma gak juara Liga Champion juga. Akhirnya dia pindah aja, dia pindah. Eh, masa udah pindah? Tim yang lama, yang kemarin itu, juara Liga Champion. Wah, kemudian dia bilang, aduh. Nah, dia nyesel. Kemudian temannya bilang, kamu sih, di klub itu udah bagus kamu. Kamu malah sia-sia, kamu tinggal. Saya mau nyebut nombor pemain, cuma, gak usah lah. Asoy banyak kayak gitu. Asoy fa doyaktil laban. Musim panas lalu, kamu menyanyiakan susu. Ini meskipun dia, diajak ngomong laki-laki, tetap doyakti. Gak boleh diganti. Oke, kisahnya gimana sih? Ini disebutkan nih. Anulis sekarang nyebutin. Itu ada perempuan yang, dia minta cerai, dari suami yang kaya. Suami yang kaya, punya banyak kambing, punya-punya onta. Kemudian dia, si perempuan ini, bisa merah susu tiap sore. Saking, banyak kambingnya, banyak onta, banyak susunya. Jadi, susunya di sini, kemudian dia bisa bawa, susu banyak tiap sore. Kemudian di satu mesin panas, dia malah minta, cerai dari suami yang kaya tersebut. Suami yang baik hati tersebut, padahal sebenarnya. Malahan, dia kemudian, demi nikah sama, suami lain, laki-laki lain, yang lebih muda, tapi miskin. Ini, tua tapi kaya. Ini muda tapi miskin. Tapi dia, ya minta cerai. Tolong cerai kan saya. Dia demi, biar apa? Tadi ya, demi nikah sama si, yang muda-tua miskin tadi. Yaudah, akhirnya di musim panas tersebut, cerai. Cerai, kemudian nikah dengan, anak muda miskin tadi. Setelah musim panas, musim gugur, musim dingin, pas musim dingin, maka kemudian, lewatlah, onta-ontanya, suami yang lama. kemudian, si wanita yang istri yang, istri yang tadi minta cerai ini. Kemudian, keingetan itu, onta yang dulu saya perah. Itu onta yang dulu, itu yang suami saya lama. Kemudian, dia, mengutus pembantunya, tolong dong. Kamu minta ke, laki-laki tersebut, susu. Kamu minta. Si suami, yang bawa onta tadi, ya, itu ngeliat, itu mantan istri saya. Minta susu sekarang. Maka, kata, si suami lamanya, asoi fadu yaktil danai. Musim panas lalu, kamu sia-siakan, susu-susuin. Sekarang kamu minta. Maka, ucapan suaminya ini, jadilah, masal. Masal, masal. Jadilah, pribahasa. Jadilah, masal. Maka, kemudian, digunakanlah masal ini, untuk setiap peristiwa, yang mirip konteks. Jadilah, istiara tangsili. Jadi, kalau ada orang, kamu dulu, udah kesempatan, contoh saya, wah saya, pengen banget, belajar bahasa Arab, pengen belajar Islam, pengen hafalin Quran. Padahal, dia sekarang udah, udah, udah lulus kuliah, udah kerja. Padahal dulu, dia di pesantren mahasiswa, dia, gak semangat. Di pesantren mahasiswa, dia sering, pelajaran. Dia sia-siakan saat dia, jadi mahasiswa, dia sia-siakan, jadi mahasiswa, dia sia-siakan masa-masa itu. Udah lulus kuliah, dia kerja, wah rindu banget nih, pengen banget ngafal, tapi enggak. Nah, kita bilang ke dia, ini meskipun dia laki-laki tetap bayak. Tetap bayak. dan seterusnya itu, kan banyak sisi kemiripan. Dan kemudian jadilah, apa yang disebutkan ini, istiara tau. Oke. Kemudian ada juga, teman-teman perlu tahu, di halaman ke-85, ada namanya, cabang ilmu Al-Quran, namanya Amsal Al-Quran. Namanya apa? Amsal Al-Quran, bukan Tasbihat Al-Quran. Beda ya? Hati-hatian, hati-hatian ini, biasanya, kalau enggak, dipelajari benar, yang tadi bisa dilihat, di kitab Al-Itsuqan, ada Amsal Al-Quran, juga Ibn Qayyim, dalam Al-Makim juga seperti ini. Oke. Apa sih faidahnya istiara? Apa sih faidahnya istiara? Pasti faidahnya istiara, pasti di halaman yang sama, 85, memiliki beberapa faidah. Yang pertama, kata beliau, ituat dihul fikro. Memperjelas ide, memperjelas maksud. Ini dengan pakai istiara, lebih jelas maksud. Maksud, lebih tersampaikan. Berkhutbah di atas mimbar. Jadi, kita ingin menyampaikan, dia berani, dia berapi-api. Itu, dengan sederhana. Kita cuma bilang, singa berkhutbah di atas mimbar. Selesai. Kita bisa ngomong. Ini jelas. Dibandingkan kalau kita ngomong, Zahid berkhutbah di atas mimbar, dan Zahid tuh, berapi-api banget. Dia pokoknya seru. Dia semangat. Dia nampak pemberani. Ah, panjangan. Kadang gak jelas. Tapi bilang aja kayak, ya itu berkasa dufo kali ini. Juga, mengkuatkan makna. Menguatkan makna. Dari sisi apa? Min khilali tashkis. Dari sisi, dari aspek, personifikasi. Ini yang saya pakai bahasa kan. Seperti bahasa majas ya. Personifikasi. Mengpengorangan. Tashkis pengorangan. Awit tajisim. Atau penjasadan. Awit taudih. Atau penjelasan. Contohnya tashkis. Personifikasi seperti, bakatis sama wala syahidi. Ini istiarahnya. Langit menangisi syahid. di medan jihad. Ini istiarah jenis apa nih? Istiarah apa nih? Kita ada bahas tiga. Tasrehyah. Makniyah. Kemudian Tamsiliyah. Makniyah. Kenapa makniyah? Langit menangis. Bukan Tamsiliyah. Tamsiliyah kalau kita bawain ayat. Tamsiliyah itu ciri-cirinya. Itu kita gak otak-atik sebagaimana adanya. Itu Tamsiliyah. Itu Tamsiliyah. Tapi kalau masih diatakan-atik ini bakatis sama wala syahid. Emang ada? Hadis, teks, masal kayak gini gak ada. Gak ada. Kecuali kalau teman-teman bawakan ayat tuh. Sama bakat alim sama wala dua makan mengdorin surat dukhan. Itu mungkin bisa jadi masal. Tamsiliyah. Tapi enggak. Di sini kan bener-bener udah dimodifikasi. Maka bukan Tamsiliyah. Tamsiliyah itu kita mengambil syair. Mengambil hadis. Mengambil ungkapan Arab klasik. Yang masal. Sebagaimana adanya. Gak diubah. Untuk sebuah peristiwa. Kayak gitu. Kalau kita malah menceritakan peristiwanya dengan perempamaan. Itu malah jadi cuma dua pilihan berarti. Tamsiliyah serih ya atau atau makniah. Jawabannya makniah. Kenapa? Langit menangis. Berarti langit ya betul. Yang ada musyabah doang. Itu langit. Langit seperti apa berarti? Langit menangis. Berarti langit diumpamakan seperti apa? Seperti orang. Seperti anak kecil. Nangis. Seperti orang. seringnya kalau kayak gini-gini teman-teman insan aja. Insan. Lebih gampang. Contoh tajsim apa? Cata tajsim. Ini penjasadan. Seperti kita bilang Lilhuriyati babun. Lilhuriyati babun. Atau kita bilang Babulhuriyah. Pintu Pintu Kebebasan. Atau Lilhuriyati babun. Nah ini berarti kita seperti mengumpamakan kemerdekaan, kebebasan dengan rumah. Ingat bukan dengan pintu. Bukan dengan pintu ya. Kalau dengan pintu jadi ada dua-duanya. Jadi tasbih. Tapi seperti bangunan. Ingat-hati-hati ya. Seperti bangunan. Ya. Berarti karena bangunan musyababihinnya gak disebutkan kan. Gak ada kata-kata bangunan. Tapi yang ada kodenya doang. Korinanya aja itu apa? Babun. Dikatornya. Makanya jadilah ini istiara makni ya. Tadzim. Jadi kemerdekaan itu suatu yang maknawi. Divisikkan. Dijisimkan. Jadilah di apa? Manzir. Rumah. Punya pintu. Atau tadi. Bunian Islamu Islam dibangun di atas lima hal. Nanti Islam ini kan maknawi. Suatu makna. Tapi divisikkan. Dijasadkan. Jadi rumah. Jadi bangunan. Atau tadi. Sepertinya abaro usudunal konata. Singa-singa kita telah menyeberangi konah ini kanal. Kanal. Terusan. Singa-singa kita telah menyeberangi kanal. Ini istara apa nih? Singa-singa kita telah menyeberangi kanal. Tasrihiya. Itu apa? Mengumpamakan apa dengan singa-singa kita. Maksudnya singa beneran. Kayaknya bukan singa beneran. Orang melewati terlusan singa loncat terusan. Gede gitu. Lebar. Tentara. Tentara. Junud. Tapi di kumpamakan. Jadi tentara seperti singa al-junudu kal usudi. Usud jamak dari asad. Boleh usud boleh usud. Boleh usud. Kenapa ini taudeh? Karena dua-duanya baik. Jadi sebut taudeh karena dia sama-sama fisik. Sama-sama sesuatu yang real. Tentara dan singa real. maka taudeh. Kesimpulannya adalah bahwa Balagwa punya faidah tashkis. Eh, istiarah punya faidah tashkis. Kemudian tadsim dan taudeh. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ini apa namanya yang kemarin udah dilihat. Udah dilihat. banyak ya banyak Masya Allah. Dan padahal Masya Allah saya belum bisa semuanya. Tapi terus teman-teman ngerjain aja. Tetap pada akhir kita akan infokan hasilnya dan di-emailkan balik di-reply nanti. Dan ini ada PR. Alaman 87 ada PR. Ada PR ini. Tadribat latihan. Teman-teman kerjain. ini soal nomor satu udah banyak banget soalnya. Banyak banget ada berapa soalnya. 27 kebanyakan. Tapi saya minta yang dua aja. Latihan dua. Hatinya. Yaitu ubahlah tasbih. Tasbih berikut menjadi istiarah tasriyah atau makniyah. Lima soal. Jadi guys kayak kemarin problemnya adalah kebanyakan ngasih PR-nya. Jadi kebanyakan juga ngoreksinya. Apalagi gak otomatis terkoreksi. Jadi sekarang lima soal aja. Dan itu soal yang sudah inti banget sudah menjurus langsung ke pembahasan. Yaitu halaman berapa nih berarti? 90 90 90 Yang poin dua. Lima soal. Oke. Jadi ada alisan keseifil idha ini lengkap nih. Akan dijadikan istiarah. Ini kalau gak tahu artinya boleh buka kamus. Boleh. Oke. Itu barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih tanyaan teman-teman dan partisipasi dan semangat. Apa itu soal kolom tadi? Ain atau panah? Itu hakikatnya Ain. Maksudnya realnya itu Ain. Cuma dikiaskan seperti panah. Sorry. dianalogikan seperti panah di asyubih. Dalam menjatuhkannya. Oke. Gak ada pertanyaan saya rasa yang sudah yang belum yang belum terjawab. Cukup. Silahkan ditutup. Tidak nafis. walaupun soal. Baik. Jazakallah khairan. Ustadz Fajri atas baterinya. Berarti gak ada tanya jawab ya Ustadz? Sudah. Ini udah udah saya jawab tadi. Nanti sisanya boleh di grup. Kalau ada pertanyaan saya gak enak untuk nambah. Oh iya. Iya. Ada yang ada aktivitas dan lainnya. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Fajri atas materinya. Ya jadi jangan lupa ada PR untuk pertemuan kali ini di di bab eh di halaman 90 bagian kedua. Nanti insya Allah akan difotokan juga di grup. Dan juga untuk video YouTube insya Allah akan di upload secepatnya. Dan video YouTube yang pekan kemarin sudah bisa di share secara publik. Terima kasih banyak. atas kehadiran dan keistihahumahan dari peserta semuanya. Ihwanul Ahwat sekalian. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi pada pertemuan hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kami antisipasi dan kami koreksi. Mari kita akhiri dengan doa Kafaratul Majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati